Sejumlah pasien cuci darah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura mendatangi kantor DPR Papua guna mengadu terkait kekosongan salah satu cairan untuk cuci darah. Kekosongan cairan tersebut menyebabkan pasien cuci darah terlantar. Sejumlah pasien cuci darah dan tenaga kesehatan RSUP Dok 2 Jayapura mendatangi kantor DPRD Papua untuk meminta agar DPRD Papua bisa memfasilitasi kekosongan cairan cuci darah di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Sejumlah pasien ini mengadu ke DPRD lantaran tidak mendapatkan pelayanan cuci darah karena salah satu bahan cairan yang biasa digunakan untuk proses cuci darah habis. Kedatangan sejumlah pasien cuci darah ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Papua, Joni Banuaro. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Itu kita sepakat bahwa ini adalah harian ujian yang harus kita selesaikan. Ini soal nyawa orang, soal kemanusiaan. Tidak bisa kita tawar-menawar. Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan itu. Sebab itu tadi mereka sampaikan bahwa jatuh yang hari ini mereka tidak bisa lakukan cuci darah karena tidak ada cairan. Kami DPRD sudah menerima ini dan saya tadi sudah berjanji untuk mereka bahwa kita akan selesaikan dalam minggu ini. Saya akan langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit, tapi juga dengan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, cepat, sehingga pengadaan atau obat cairan ini bisa ada, sehingga tidak tergang. Dan kita ingin ke depan, tidak boleh lagi tergang. Namanya orang punya jadwal, harus bisa dilakukan. DPRD Papua berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali, mengingat banyak nyawa bisa terancam jika cairan cuci darah tidak segera didapat. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Jurnalis NTV melaporkan.